Kitab Masmur, Pasal 103 Allah adalah Kasih Aku memuji nama Allah yang kudus dengan segenap hatiku. Ya, aku akan memuji Tuhan dan tidak melupakan segala kebaikannya kepadaku. Ia mengampunkan semua dosaku. Ia menyembuhkan aku. Ia menembus aku dari neraka. Ia melimpahi aku dengan kasih setianya dan kemurahannya. Ia memenuhi hidupku dengan hal-hal yang baik. Masa mudaku dibarui seperti burung Raja Wali. Ia memberi keadilan kepada semua orang yang diperlakukan dengan tidak adil. Ia menyatakan kehendaknya dan sifatnya kepada Musa dan umat Israel. Ia murah hati dan lemah lembut, tidak cepat marah, baik hati dan penuh kasih. Ia tidak pernah mendendam atau marah terus-menerus. Ia tidak menghukum kita untuk segala dosa kita sebagaimana patut bagi kita. Karena kemurahannya kepada orang-orang yang takut dan hormat akan dia sama tingginya seperti langit dari bumi. Ia telah membuang segala dosa kita sejauh timur dari barat. Ia bagaikan seorang bapak bagi kita, lemah lembut dan mengasihani orang-orang yang menghormati dia. Karena ia tahu bahwa kita hanya sekedar debu dan bahwa hari-hari hidup kita sedikit dan singkat. Seperti rumput atau bunga yang diterbangkan angin dan hilang untuk selama-lamanya. Tetapi kasih setia Tuhan dari kekal sampai kekal kepada orang-orang yang menghormati dia. Keselamatan yang disediakannya adalah bagi anak cucu mereka yang tetap setia pada janjinya dan yang selalu taat kepadanya. Tuhan telah menjadikan langit sebagai tahtanya. Dari situ ia memerintah segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikat perkasa yang mendengarkan serta menjalankan setiap perintahnya. Ya, pujilah Tuhan, hai pasukan malaikat yang selalu melayani dia. Pujilah Tuhan, hai segenap ciptaannya di segala tempat. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.